Jika beliau tidak di bawah naungan anda, tidak hidup bersama anda Kalau beliau hidup bersama anda, wahai anak perempuan Orang tua anda hidup bersama anda Di bawah naungan anda, tiba-tiba tidak boleh diambilkan dari zakat Kalau seandainya apakah orang tua itu termasuk yang berhak menerima zakat Ini tidak disebutin ini anak laki atau anak perempuan Yang jelas dia memberikan 12,5 persen penghasilannya diberikan kepada orang tua 12,5 persen diberikan kepada yang membutuhkan Apakah jatuhnya sedekah atau zakat Seperti itu Ada dibedakan antara anak laki-laki dengan perempuan Jika anda adalah anak laki-laki Kemudian menemukan ibunya adalah melarat atau ayahnya melarat Maka secara otomatis Kewajiban memberi nafakah adalah anda Bukan anak perempuan Anda yang memberi nafakah Dan karena nafakah bagi anda sebuah kewajiban Maka tidak boleh anda berikan duit zakat Jika anda anak perempuan Karena kalau anda anak perempuan Anda punya urusan dengan suami anda Anda tidak punya urusan Tapi jangan sampai pelit dong dengan orang tua Maka Selagi anda anak perempuan Maka Ibu anda tidak ada kewajiban fikih Anda untuk memberinya Tapi kewajiban akhlak ada dong Masa dibiarkan Ya kan Ya karena beliau adalah orang tua Kemudian Jika beliau tidak di bawah naungan anda Tidak hidup bersama anda Kalau beliau hidup bersama anda Wahai anak perempuan Orang tua anda hidup bersama anda Di bawah naungan anda Tidak boleh diambilkan dari zakat Karena dia sudah makan bersama anda Dan anda cukup anda kaya Berbeda Jika beliau adalah di luar itu Anda dengan suami anda misalnya Kemudian ibunda anda di kampung kemana Lalu anda ingin memberikan zakat kepada ayah dan ibu Karena Nafakahnya tidak ditanggung oleh anda Maka zakat yang boleh Zakat anda boleh anda berikan kepadanya Koidanya sederhana Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang Nafakahnya ditanggung oleh dia Orang fakir saya ambil ke rumah saya Jangankan ke orang itu Orang fakir saya bawa ke rumah saya Dalam naungan saya hidup bersama saya Setiap hari Maka saya tidak boleh memberikan zakat kepadanya Seperti itu Karena sudah bersama Amin Kalau anak laki-laki tadi Memang sudah langsung otomatis Karena Makanya kalau kita kembali kepada pembakian waris Hikmahnya seperti itu Kenapa laki-laki kok lebih banyak dari Dari perempuan dalam hal pembakian waris Sebab kalau ternyata ada permasalahan di kedepan hari Yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki Sehingga anak perempuan pun Kalau adik perempuannya Adik perempuan yang tidak punya nafakah Yang uji menafakah adalah Saudara laki-lakinya Ayah ibunya yang fakir Anak laki-laki Tapi anak laki-laki fakir Adik perempuan tidak wajib memberi nafkah Ya Seperti itu Baik Sipan Allah Dan tadi kalau 12,5% orang tua Dan juga 12,5% diberikan kepada yang lain Itu masuk zakat atau sedekah Ya Kalau memang zakat Kita tidak tahu apakah dia wajib mengeluarkan zakat atau tidak Kalau memang dia wajib mengeluarkan zakat Jangan keluar ke orang tua dong Orang tuanya Kalau dia laki-laki Ke orang lain ya orangnya Berarti kalau diberikan kepada orang tuanya Belum bayar zakat Separuh-separuh dari zakat Kita ingin tahu Tapi kan dia jumlahnya lebih besar Seharusnya kan kalau biasanya ini kan 2,5 Ini 12,5 Enggak 2,5 dibagi 2 itu 2,5% dibagi 2 Bukan 12,5% setengah 12,5% tulisannya Salah kali 12,5% Habis lah duitnya Hebat banget ya 12 kali 2 25% 25% Ya makanya Apakah betul Bukan 2,5% Mungkin Mungkin sebenarnya Memang dia yang diberikan kepada ibu 25% 25% Cukup Yang untuk fakir Separuhnya sudah lebih zakat Atau untuk orang tua Jangan zakat Itu bukan zakat Tapi kalau betul 12,5% Kalau 1,2 Berarti kurang separuh lagi Kalau memang diberikan kepada orang tua Di saat dia tidak wajib Orang tuanya adalah sedekah Orang tuanya adalah hadiah Pemberian kepada ibu-ibah Untuk orang tuanya Ada pun 12,5% nya Kan cuma 2,5% Yang dijadikan Berarti plus 10% nya adalah sedekah Sedekah sunnah 2,5% adalah Zekat Cuman berarti bukan Bukan 12,5 Kayaknya 1,25 Baik Baik ya 1,25 1,25 Bukan 12,5 Baik Karena memang kalau zakat mahal Itu jumlahnya 2,5% Separuhnya dari 2,5 Adalah 1,25 1,25 Artinya bagi para pemirsa Yang juga sahabat Yang memang Anda punya kewajiban Untuk bayar zakat Gitu ya Maka zakat mahal Itu sekitar 2,5% Bukan zakat mahal Bukan zakat mahal Zekat mahal Zekat mahal Zekat mahal Mal itu ada pertanian Banyak Baik Zekat mahal Zekat mahal Itu 2,5% Tapi kalau ternyata Anda mengeluarkan Sampai 2,5% Itu luar biasa banget Gitu ya Yang penting Bukan diwajibkan Seperti itu Tapi ini adalah memang Ada tembiak Ada lebihan Iya Anda pun boleh Mengeluarkan zakat Dari harta Itu separuh harta Saya punya penghasilan 50% Gimana saya jadikan zakat Boleh akan Tapi yang jadi zakat Tetap 2,5% Selebihnya jadi sedekah Masya Allah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala 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 sahb Terima kasih.